Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Zulfa Nurfakria dan dengan saya Chelsea Kristiani dalam acara Salam Pramuka edisi Minggu 16 Januari 2022 Halo Kak, selamat siang Selamat siang Boleh kak perkenalkan diri kakak? Ya, perkenalkan nama saya Rahadiansyah Saya di pangkalan SMR Kisbyan Kebetulan pas kegiatan ini Saya sebagai ketua panitia pengukuhan dan pelantikan Boleh kak minta laporannya Bagaimana kegiatan hari ini? Ya, untuk kegiatan pelantikan ini Dikuti oleh sekitar 90 orang Yang terdiri dari unsur Membiran, unsur kewaran, LVK, dan DKR Total ada berapa orang yang dilantik? Yang dilantik 87 orang Harapan kakak kedepannya setelah acara pelantikan ini seperti apa? Ya, harapan saya pribadi setelah pelantikan ini Unsur kewaran ini Sinergi bekerja sama lebih optimal lagi Dari unsur membiran, kewaran, dan DKR itu Saling membantu untuk memadukan peramuka di Bukur Tengah ini Selama mempersiapkan kegiatan ini ada kesusahan sendiri kak? Untuk mempersiapkan sebetulnya tidak ada kendala Hanya kita terkendara Masalah jadwal untuk Ketua Harian dan Kamabiran sendiri Karena kesibukan mereka Jadi kita yang menyesuaikan Terakhir kak, boleh minta motivasinya untuk seluruh anggota Pramuka Bukur Tengah Ya, untuk seluruh anggota Pramuka Bukur Tengah Saya berharap semakin solid Agar bisa memajukan Pramuka di Bukur Tengah ini Dan bisa bersaing dengan kewaran-kewaran lainnya Itu aja, terima kasih Terima kasih kak atas waktunya Sama-sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Perkenalkan Mohon maaf saya buka saja Perkenalkan Nama saya Aida Wati Alhamdulillah Baru saja dilantik ya Jadi ketua kuartir ranting gerakan Pramuka Bogor Tengah Oleh kak Mabiran Kalau perasaan Alhamdulillah ya Senang, haru, bangga Dan ini adalah suatu amanah baru Buat saya untuk menjadi ketua kuartir gerakan Pramuka Bogor Tengah Ya mudah-mudahan dibantu juga oleh kakak-kakak Dari semua pengurus baik dari ketua komisi, andalan Insya Allah kita bisa bersama-sama Untuk memajukan kuartir ranting gerakan Pramuka Bogor Tengah Sebetulnya kita sudah punya banyak program ya Memang kemarin kan kita ada musawarah ranting Itu sudah membuat draft dalam program itu Sesuai ya kak dengan semboyan ya dari kuartir ranting gerakan Pramuka Bogor Tengah Yaitu sabi lulungan runtut raut seuyunan Nah ini maksudnya kami ke depan ini akan membawa kuartir ranting gerakan Pramuka Bogor Tengah ini Untuk sama-sama memajukan gerakan Pramuka Khususnya di Bogor Tengah ini bersama-sama dengan kakak dari Mabiran Dari unsur Mabiran, Muspika, Kelurahian seterusnya Juga dengan Saka ya Satuan Karya Kemudian juga dengan LPK, dengan pengurus kuaran Dan juga dengan kakak yang dari Dewan Kerja Ranting Program kita ke depan ini yang terdekat adalah Melaksanakan rapat kerja Yang sesuai hasil muslan kemarin akan kita rapat kerja Sehingga kita akan menentukan nanti kegiatan apa yang akan kita laksanakan selama satu tahun ini Yaitu 2022 Nah salah satu kegiatan terdekat kan kita mau ada lomba tingkat Mau ada jambore dan seterusnya seperti itu Harapan apa terutamanya seperti apa? Ya tentunya dengan program tadi, dengan semboyan tadi Banyaklah harapan yang akan kita laksanakan ya kak Karena terus terang harapan ini kan satu impian ya Karena visi, waktu saya menyampaikan paparan visi Ingin membuat Bogor Tengah ini menjadi terbaik ya Menjadi terbaik Menjadi pramuka-pramukanya juara lahir batin ya Nah salah satunya kita ingin meraih lagi Pertama, kuartir ranting yang tergiat ya Seperti beberapa tahun yang lalu pernah kita raih Mudah-mudahan menjadi tergiat pertama Ya itu harapan ya Kemudian yang kedua pastinya dengan didukung semua Yang kedua kita ingin melaksanakan gugus depan-gugus depan yang berpartisipasi semua Untuk melaksanakan nanti ada kegiatan gugus depan terbaik seperti itu Nah mudah-mudahan ini bersinergi ya Dengan semua itu sesuai semboyan kita tadi Semua kegiatan mudah-mudahan terlaksana dengan baik dan menjadi yang terbaik Alhamdulillahnya bersyukur banget Terus bangga dan harus bener-bener meningkatkan diri lagi Untuk bagaimana kedepannya Dewan Kerja Ya, dari sini kita bisa belajar amanat Dan juga tentu saja bangga ya Bagaimana cara memegang jabatan dari usia muda sekarang ini Kedepannya apa ini sekarang? Alhamdulillah kalau misalnya untuk ke depan kegiatan dari hasil muspanitra sebelumnya Itu kita bakal ada di tahun ini bakal ada latihan gabungan Terus ada LPK juga Dan pastinya ada kegiatan lainnya Untuk selanjutnya mungkin ada di sidang paripurna Karena kita belum melaksanakannya Harapan saya mungkin untuk pramuka Indonesia atau pramuka seluruhnya ya Bagaimana kita terus maju gitu Terus berusaha berinovasi, bersinergi dan terus berkualitas untuk Indonesia juga Untuk saya, untuk pramuka Indonesia Mudah-mudahan bisa memilah mana yang untuk baik diikuti Mana yang baik, yang tidak baik untuk tidak diikuti Jadi agar bisa pintar-pintar untuk memilah Sekian Terima kasih Kak Sama-sama Cukup sampai disini Salam minggu ini Saya Zulfa Nurrakria Dan akan saya Chelsea Kristiani Pamit undur diri Salam Pramuka Selamat menikmati